Tadi aku udah mention sedikit ya mengenai keadaan kondisi market ya kan Hari ini merah, secara weekly juga merah Walaupun naiknya kalau gak usah cuma di hari Rabu kemarin Secara tahunan juga ISG masih terkoreksi nih kan bro Nah jadi mungkin secara overall aja gitu ya Secara keseluruhan tanggapannya bro Danak gimana nih melihat keadaan market sekarang? Oke, jadi kalau secara teknikal Dua hari lalu kan ISG tes 6660 ya Dan ISG berhasil bertahan di situ Dan sesuai ekspektasi kemarin juga Akhirnya sedikit rebound Dan ngetes 6720 lebih tepatnya di 6717 Ternyata gak bisa bertahan dan akhirnya break 6660 ya Jadi pelemahan hari ini tuh sebetulnya juga udah expected Karena udah gak bisa bertahan di 6660 Berikutnya mereka, ISG akan tes di 6620 Jadi ini kalau secara teknikal Jadi akan ngetes di antara range 6601 sampai 6620 Nah kalau secara market global sendiri gimana sih Kita ini kurang ada dorongan sih Kurang ada sentimen sih terus kurang Kalau kita ngomong overhang, overhang kita sebetulnya udah selesai Kita ngomong, oh inflasi US Inflasi US juga udah melandai signifikan ya Udah di 4,1% Dan kalau kita ngomong real interest rate di US juga Real interest rate-nya juga udah positif Artinya apa? Fat rate udah lebih gede daripada inflasinya Dan ya walaupun kita tahu kemarin Powell kembali memberikan speech Dan memberikan sikap bahwa dia akan masih tetap hokis Kemungkinan akan ada kenaikan suku bunga 2 kali dalam tahun ini Dan diharapkan, di ekspektasikan di market itu di 5,6% Nah kalau saya pribadi saya punya tanggapan Sebetulnya apa yang disampaikan Powell ini Mungkin lebih ke arah untuk maintain ekspektasi pasar ya Ini sama persis ketika Powell menyampaikan Di awal tahun 2021 Bahwa inflasi adalah transisioner Itu terus disampaikan selama 2021 Ternyata inflasinya naik Nggak berhenti-berhenti Dan akhirnya 2022 The rest is history ya Jadi setahun dengan kenaikan suku bunga tertinggi Dari 0,25% sampai 0,5% gitu kan Nah Ini sama menurut saya Kalau kemarin dia ngomongnya inflasi transisioner Akhirnya tetap naik Ini pun dia menurut saya Menurut saya menurut ekspektasi orang Supaya orang nggak overwhelmed Supaya marketnya tidak bubble dan euforia berlebihan Dengan menyampaikan bahwa Oh ya inflasi belum sampai target lah Bahwa masih kemungkinan ada kenaikan suku bunga lah Kalau saya pribadi Ya real interest rate-nya udah positif Apa yang ingin dicapai udah tercapai Bahwa ekonominya juga melambat Inflasi melambat Mau apa lagi? Tujuan dia menekan suku bunga ini mau apa lagi? Mau menekan inflasi sampai 2% Bagi saya yang salah bukan masalah Inflasinya yang nggak bisa sampai 2% Tapi mungkin target inflasi FED ini sendiri yang harus di-adjust Karena zaman sekarang kita tahu Ya dengan energi walaupun sudah kembali ke new normal ya Nggak mungkin serendah sebelum COVID Kita udah berada di era new normal harga energi Terus kita juga tahu harga soft commodities juga udah mulai rebound Beberapa item barang juga Nggak mungkin bisa serendah dulu Jadi dari FED ini harus sadar 2% itu not likely to happen Normalnya berapa? Ya 3-3,5% Dimana kalau kita ngomong 3-3,5% Inflasi sekarang 4,1% di US Ya itu udah di depan mata Jadi bagi saya Nggak ada alasan bagi US Untuk terus menaikkan suku bunga Nah sisanya gimana? Kalau dari globalnya seperti itu Sisa Indonesia Yang bagi saya Ini mungkin bisa menjadi pelopor di Asia Tenggara Sesuai tema kita kali ini Potensi penurunan suku bunga Kemungkinan akan menjadi pertama kali di Indonesia Jadi kita udah tahu Suku bunga di Indonesia sendiri sudah flat Sejak bulan 2 Dan real interest rate kita sudah positif Jauh lebih dulu daripada Amerika Di satu sisi Selain kita punya real interest rate positif Kita juga punya growth yang masih 5% Kita punya current account yang sudah straight 38 bulan surplus Terlepas di bulan April, Mei, Juni ini Batu Barat terkoreksi cukup signifikan Tapi current account kita tetap surplus Nah Dari dasar-dasar inilah yang menurut saya Membuat Bank Indonesia Dan Pak Perry akan cukup confident Untuk menjadi pengawal penurunan suku bunga Seperti itu bro Nah ini akan jadi trigger nantinya Dimana Indonesia Kemungkinan bursa efek kita akan keluar dari zona setris beratnya dia Seperti itu Sebelum itu terjadi Kemungkinan market kita akan membosankan Volumenya juga tipis Ya kan 6-8T Mau jamnya dipanjangin sampai trading jam 8 malam Kayaknya juga sama Jadi ya masalahnya bukan masalah jam trading sih Jadi memang ya memang Banyak uang yang udah kembali ke bisnis real Dan kita kurang trigger Yang menunjukkan bahwa Market kita seksi untuk dapet inflow Seperti itu Tapi ada satu yang menarik bro, Juni Yang saya lihat Apa nih? Kita tahu nih Jepang Kalau ngeliat Nike nih Ini udah bener-bener Marketnya rally gak karu-karuan Banyak inflow yang udah lari ke Asia Pasifik Dan mungkin berikutnya akan lari bukan ke Asia Pasifik lagi Tapi lebih spesifik ke Asia Tenggara Kenapa kok seperti itu We have growth We have growth We have momentum We have a good fundamental economic Jadi Bagi saya ini bukan lagi masalah Kenapa kita gak dapat inflow Kita tinggal lunggu kapan kok inflownya masuk Seperti itu sih Ini cuma tunggu giliran aja nih Dan ketika itu terjadi Ya mungkin orang akan kaget-kaget gitu kan Wah kok tiba-tiba marketnya volumenya gede lagi Kok tiba-tiba rally-nya gak bisa buat lower low lagi Gak ada sideways lagi Nah itu dia Bagi saya itu sih sooner later sih Seiring dengan penulisan suku bunga Seperti itu Oke Wah luar biasa banget Thank you banget ya bro Bernat Untuk jawaban ini sangat compact banget nih ya Buat teman-teman cuman troopers nih ya Kita kayak lagi di Di dalam kelas gitu ya Kita belajar bagaimana tadi Viewnya bro Bernat melihat dari Pergerakan ISG Bahkan juga dari Sentimen suku bunga gitu ya Di Amerika Serikat Dan juga tadi ya Di Asia Pasifik Begitu kan Yang sudah mulai ada tren Arahnya ke sana Nah mungkin Kalau misalnya kita Mundur dikit gitu ya bro Dari tadi Yang mengenai pergerakan ISG Jadi tadi Secara teknikal itu Udah expected lah ya bro ya Bisa dibilang gitu kan Jadi buat teman-teman cuman troopers Di sini juga gak panik gitu kan Ngelihat turun dan sebagainya Begitu kan Tapi mungkin bisa dilihat juga Secara teknikal Mungkin ada opportunity Mungkin yang bisa dilihat gitu ya Sama kita semua Dan tadi juga Bro Bernat juga udah mention Mengenai suku bunga Begitu kan Di Amerika Serikat Begitu kan Soalnya ya gimana ya bro Kalau misalnya kita Baca berita itu Dua gitu ya Ada yang bilang suku bunganya naik Ada yang bilang suku bunganya akan turun Gitu kan Jadi kan Teman-teman cuman troopers Ini bingung nih ya kan Istilahnya Mau bacanya yang mana Dan sebagainya Dengan begitu banyaknya informasi Nah mungkin pertanyaannya Gini dulu kali bro ya Soalnya Cuman troopersnya kan juga Banyak yang baru mulai berinvestasi Gitu kan Dan trading Ya kan Dan mungkin ada yang Angkatan Covid juga gitu ya Saat semuanya naik Dimana ya tutup mata naik Senang gitu kan Wah investasi itu seru gitu kan Nah sekarang market Kaliannya begini nih bro Gitu kan Jadi bingung gitu kan Mungkin ada yang udah males-malesan Untuk berinvestasi atau trading Atau bisa dibilang Jadi pesimis gitu kan Nah Mungkin buat teman-teman yang baru belajar nih bro Bisa gak dikasih sedikit Apa sih hubungannya Suku bunga di Amerika Serikat itu Naik turunnya itu bisa berdampak Sama pasar modal di Indonesia itu Korelasinya gimana ya Mungkin bisa dibantu nih Buat teman-teman yang lagi nonton Oke Kita ngomong dalam kondisi normal ya Kita ngomong Ekonomi Amerika dalam kondisi normal Ekonomi Indonesia dalam kondisi normal Dalam kondisi normal Uang itu Pasti lebih lari ke Negara yang lebih Risikonya rendah Dalam hal ini Negara maju Risikonya lebih rendah Daripada Negara berkembang Amerika adalah negara maju Dan Mercusuar ekonomi Dan Indonesia adalah Salah satu negara berkembang Nah Bayangkan Ketika Amerika Sebagai negara maju Yang risikonya Lebih kecil Menawarkan Suku bunga Yang kurang lebih Sama seperti Indonesia Contoh nih Kita punya Tabungan Dalam US dollar Ataupun rupiah Bebas Kita kalau Nabung Duit di US dollar Kita dikasih bunga Katakanlah 4% Tapi kalau kita Nabung Di deposito rupiah Dapatnya 5% Nah Kalau dalam kondisi normal Orang pasti Udah gak pakai mikir Oh ya pasti aku milih Tak berubah jadi US dollar Aku pasti milih Nabung dalam US dollar Aku milih Nabung di Valuta asing Nabung di Bank asing Seperti itu Dan Ini juga berlaku Untuk smart money Dalam kondisi normal Mereka pasti Melihat Oh ya Ya market US Lebih Minim resiko Bisa menawarkan Risk free Yang lebih gede Ya otomatis Duitnya lari kesana Gitu kan Baik itu dari Bond market Ataupun capital market Karena di nilai Kita lebih beresiko Tapi Imbal hasilnya Tidak beda jauh Dengan negara Yang lebih stabil Seperti Amerika Nah Itu kalau di kondisi normal Makanya Begitu Amerika Naik suku bunga Kita gak naik Suku bunga Pada waktu 2022 awal Kita terjadi Outflow Kedekedian Baik itu di Bond market Ataupun di capital market Karena mereka merasa Lu sana Udah Less risk Lebih Less risk Dan High return Kita udah More risk Low return Gitu kan Semua kesana Hingga akhirnya Amerika menunjukkan Bahwa pertumbuhan ekonominya Mereka Stuck Atau orang biasa Ngomong dengan Stagflation Pertumbuhan ekonominya Gak ada Tapi inflasi ada terus Sedangkan Indonesia Sepaliknya Ternyata Kita ini Walaupun inflasi Grute kita Juga bagus Nah Dari sinilah Yang membuat Akhirnya Oh ya ternyata Amerika Tidak Seperti yang Dibayangkan awal Less risk More return Ternyata Indonesia Dengan Grute yang ada Saat ini Indonesia Ternyata Menawarkan Less risk Dibandingkan Amerika Karena Indonesia Have more growth Dimana More growth Mean more return Seperti itu kan Nah sehingga Disini mulai Ada lagi Capital Inflow Terlepas dari Kita naikin Suku bunga Amerika naikin Suku bunga Tapi pelan-pelan Kita mulai Dapat Inflow Baik itu Di bond market Walaupun belum signifikan Dan di capital market Sendiri Nah dari Dasar Grute inilah Yang nantinya Akan membuat Pemerintah kita Confident Untuk menurunkan Suku bunga Tidak khawatir lagi Uangnya akan Outflow lagi Karena kita punya Grute Amerika tidak punya Grute Nah Kalau kita Dengan Grute yang ada Ini Kita bisa menjadi Magnet Bagi Capital Inflow Untuk Duit-duit Di asing Jadi Uang ini kan Satu ya Dari Smart money Ini kan Berpindah-pindah Dari negara Yang menawarkan More return Less risk Ke negara Yang lebih menarik Intinya seperti itu Intinya menimbang Antara return Dan risk Dimana kalau Indonesia Udah Grute-nya Cukup bagus Risk-nya juga Menurun Karena kita juga Ekonomi kita Kuat Ya pasti kita Akan dapat Inflow Nah Dapat inflow Berarti More buy More buy Berarti Apa Dengan Jumlah barang Yang sama Ada orang Yang mau beli Lebih Ya berarti Harganya naik Bursanya naik Kurang lebih Kayak gitulah Yang terefek Pertama apa Ya pasti Barang-barang Penopak indeks Ya 10 besar MSCI 10 besar Market Itu pasti akan Terimbas Jadi Transmisi dari Suku bunga Menuju Pergerakan pasar Itu seperti itu Hubungannya Hubungannya Sama Sama growth Sama resiko Negara Dimana Nanti Menentukan Arah Smart money Yang akan Menentukan Pergerakan Pasar modal Juga Oke Terima kasih Jawabannya Jawabannya Pembicaraan kita Malam hari ini Ya exactly Oke Jadi Potensinya akan Turun Karena tadi Udah dijelaskan Sama bro sendiri Chancesnya itu Tadi Bilangnya Powell itu Lebih Memberikan jawaban Yang untuk Menyenangkan Tanda kutip Pasar modal Yang market Dibilang gitu Bukan menyenangkan Lebih arah Membuat market ini Lebih waspada Lebih waspada Gak overhype Karena begitu Dia Begitu dovis Begitu dia Memberikan sinyal Dari pidatonya Dia akan menurunkan Suku bunga Saya yakin Nasdaq yang udah All time high ini Bakal lebih meletus lagi Dan malah rawan Bubble Seperti itu Ya Ya Oke Nah Jadi Pertanyaannya Kalau misalnya Ternyata Suku bunganya Itu Naik Nah Kalau misalnya Suku bunganya Naik bro Kira-kira Strategi apa Atau enggak Hal-hal apa Yang perlu Di Waspadai Atau Diperhatikan Oleh Cuan troopers Oke Kita Pertama Ngomong Suku bunga Di Amerika Dulu ya Dalam konteks Ini kan Nah Kalau sampai The Fed Ini kembali Menaikan Suku bunga Sebentar lagi kan Amerika Mau lelang Surat utang Nah Sebetulnya Dari Dari lelang Surat utang Itu Kita Sudah Bisa Membaca Bayangannya Mau naik Atau Turun Karena Dari lelang Surat utang Kita tahu Kira-kira Yieldnya Di berapa Mereka Rilis Yang terakhir Ini Gitu kan Nah Kalau Mereka Rilis Katakanlah Sekarang Di 5% Terus Berikutnya Ternyata Di bulan Juli Mereka Malah Menaikan 25 basis Nah Semua Yang beli Surat utang Kemaren Yang barusan Keluar Ini Langsung Dinaikan Sungguh Bunganya Langsung Rugi Dijamin Langsung Rugi Nah Ini Juga Yang makan Siapa Sebagian Besarnya Makan Pasti Sebagian Besar Adalah Investment Banker Surat utang Amerika Nah Kalau Kemaren Kita Tahu Kasus SVP Itu Terjadi Karena Apa Banyak Bank Yang Seperti SVP Itu Yang Over Lik Yang Over Likwiditas Ya kan Over Likwiditas Yang mereka Bingung Mau belinya Taruh Dimana Akhirnya Mereka Beli Government Bond Beli Bond Amerika Dan Pada Waktu itu Yield Di 1,8% Hingga Akhirnya Yieldnya Sampai Ke 4% Something Means Apa Portfolio Bond Mereka Ilang 50-60% Akhirnya Bank-bank Kecil Yang Kemarin Over Liquid Yang Males Mikir Akhirnya Cuma Beli Government Kalau Suku Bunga Ini Naik Terus Katakanlah Sampai 5,6 Atau 6% Yang Kita Lihat Megap Megap Bukan Lagi Bantang Model SVP Yang Kita Lihat Megap Megap Nanti Itu Bank Of America Dan JP Morgan Karena Mereka Cukup Banyak Bersih In Pond Di Level Level Yield 4% Something Kayak Itu Ini Akan Serius Jadi Menurut Saya Paul Tidak Akan Mengambil Langkah Itu Tidak Ada Alasan Bagi Paul Untuk Memaksakan Menaikan Interest Rate Hanya Demi Inflasinya Turun Ini Sebetulnya Kebijakan Yang Menurut Saya Kurang Bijaksana Tidak Menekan Dari Supply Tapi Demand Yang Terus Dipaksakan Untuk Tabrakan Mengurangi Demand Dengan Cara Ditabrakan Terus Dipaksa Untuk Market Nya Cres Seperti Itu Dan Kalau Dia Interest Rate Masih Negatif It's Oke Masih Ada Reason Kalau Real Interest Sudah Positif Mereka Masih Melakukan Hal Ini Ya Menurut Saya Konyol Benar Benar Dan Itu Akan Berimbas Sangat Negatif Ke Pasar Modal Di Amerika Dan Tentunya Akan Membawa Dampak Negatif Juga Pasar Modal Kita Sedikit Banyak Sentimen Pasti Dapet Oke Wah Thank you Banget Ya Bro Ya Jawabannya Nah Sekarang Aku Mau Nanya Sisi Sisi Sebelahnya Kalau Misalnya Benar Hubungannya Turun Nah Bagaimana Teman Controopers Menyikap Kita Sudah Mulai Masuk Topiknya Sabar Teman Teman Soalnya Di judul Ada Serok Saham Apa nih Kita Masuk Kesitu Dulu Bagaimana Menyikapi Atau Melihat Apa Ya Market Kalau Misalnya Suku Bunga Turun Apa Yang Bisa Diantisipasi Boleh Ko Di Share Oke Kalau Amerika Sendiri Menurut Saya Tidak Akan Turun Di Tahun Ini Kalaupun Amerika Sampai Turun Bunga Kemungkinan Itu Di Bulan Desember Itu Anggap Aja Bonus Kalau Itu Sampai Terjadi Itu Bonus Nah Yang Menarik Itu Sebetulnya Indonesia Kita Sudah Flattening Empat Bulan Kita Tahu Inflasi Kita Terus Turun Jadi Kita Tahu Baik Fundamental Kita Strong Growth GDP Bagus Instead Of Batu Batu Barat Yang Turun Signifikan Kita Masih Ada Growth Kita Mengimbangi Net Export Kita Dengan Foreign Direct Investment Yang Bagus Jadi GDP Kita Tetap Growth Dan Ini Menjadi Satu Signal Bagi BI Untuk Tidak Ada Alasan Bagi Mereka Untuk Tidak Menurunkan Semu Bunga Nah Waktunya Kapan Ini Yang Jadi Pertanyaan Oke Mau Turun Turunnya Kapan Kalau Amerika Di Desember Kita Predik Indonesia Saya Predik Kemungkinan Juli Agustus Kita Akan Turun Paling Pertama 25 Basis Point Jadi Itu Yang Paling Cepat Di Asia Tenggara Dan Menurut Saya Ini Akan Menjadi Satu Katalis Yang Sangat Positif Jadi Apa Yang Harus Disiapkan Bagi Cuan Troopers Ketika Itu Terjadi Cash Cuan Troopers Harus Siap Buy on Weakness Dari Sekarang Cuan Troopers Harus Mulai Screening Screening Saham Apa Yang Terimbas Sektor Apa Yang Terimbas Dari Suku Bunga Ini Harus Mulai Lihat Mana Yang Mulai Ada Flow Yang Biasanya Sahamnya Baris Besar Tiba-tiba Sudah Sideways Saham Yang Sudah Ditinggalkan Tiba-tiba Ada Inflow Sektor Sektor Mana Ini Harus Sudah Mulai Masuk Dalam Screener Seperti Itu Oke Thank you Thank you Thank you Thank you Jawabannya Jadi Sudah Cukup Insight Cool Teman Teman Untuk Pertanyaan Tadi Sudah Dijawab Dan Aku Mau Ingetin Juga Buat Teman Teman Kalau Kalian Mau Nanya Apapun Boleh Di Comment Section Nanti Mendekati Akhir Dari Ajil Aku Bakal Pilih 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 Pertanyaan Pertanyaan Kalian Untuk Kita Tanya Langsung Sama Ko Bernat Oke Ko Tadi Kan Ada Mention Tentang Kata Sideways Begitu Jadi Kalau Misalnya Kita Lihat IISG Sekarang Marketnya Sideways Walaupun Tergantung Dari Timeline Yang Kita Lihat Juga Cuma Overall Aku Kalau Nggak Masih Sideways Kira-kira Ada Sektor Yang Mungkin Bisa Dibilang Relatif Stabil Atau Enggak Menguntungkan Di Tengah Keadaan Yang Masih Sideways Seperti Ini Sebetulnya Gini Market Sideways Ini Market Yang Maling Enak Buat Trading Karena Apa Ranging Nya Jelas Support Resisnya Jelas Dan Kalau Boleh Dibilang Banyak Emiten Yang Masuk Di Dalam Warga 88 Ini Sebetulnya Malah Breakout Semua Banyak Stock Kita Malah Breakout Ada Yang Kita Bisa Jadi ATM Karena Dia Ranging Berat Malah Beberapa Saham Kita BOW Malah Udah Breakout Jadi Patokannya Itu Boleh Kita Matok ISG Tapi Kembali Lagi Screening Nya Juga Harus Jagu Karena Di setiap Kondisi Itu Selalu Ada Opportunity Contoh Simple JAPVA Itu Kita Berhasil Lihat Dari 1100 Karena Kita Melihat Bahwa Apa Saya Simple Pemain Terbesarnya Laporan Laporan Negatif Aneh Laporan Negatif Kita Malah Pilih Untuk Masuk Karena Apa Bisnis Poultry Itu Yang Benar-benar Capital Intensif Kalau Pemain Terbesarnya Udah Negatif Berarti Pemain Kecilnya Udah Mampu Semua Kalau Pemain Kecilnya Udah Mampu Semua Berarti Apa Setelah Mampu Semua Harga Pasti Baik Harga Telur Harga Ayam Pasti Bagus Nah Kalau Itu Udah Bagus Laporan Keuangannya Udah Dari Lobis Yang Ada Berikutnya Sisa Kerut Makanya Javanya Juga Kita Lihat Luar Biasa Di Samping Waktu Itu Harga Jagung Udah Melemah Drastis Jadi Harga Pakannya Udah Melemah Drastis Jadi Saya Yakin Laporan Keuangan Kuartal Kedua Dari Javanya Ini Pasti Bagus Dan Hari Ini Akhirnya Javah Breakout Dari 1280 Lumayan Dalam Kondisi ISG Yang Year to Date Masih Minus 5% Javah Kita Bisa Serok 1100 Dan Sekarang Sudah 1300 Lebih Gitu Mau Cari Yang Lain Apa Yang Mau Breakout Lagi BTN Lagi Test Breakout Nah Ini Bank Yang Benar Benar Lagi Terkontraksi Karena Efek Restrukturisasi Properti Iya Kan Nah Karena Dia Restrukturisasi Propertinya Gede Pada Semasa Covid NPL Nya Naik Nah Akhirnya Apa Akhirnya Laporan Keuangannya Jelek Tapi Kan Kemarin Dia Sudah Red Issue Nama Modal Dan Akhirnya Apa Yang Terjadi DBTN Sekarang Ini Lobis Dan Kita Tahu Dengan Arah Kedepan Sukuh Bunga Diturunin Sektor Yang Terimbas Positif Apa Ya Saya Spil Ya Pasti Properti Kalau Propertinya Bagus Perbankan Yang 80% Portfolionya Di Properti Itu Siapa BTN Dan Dengan Terjadinya Covid Mereka Mulai Menyadari Bahwa Bermain Di FLPP Rumah Subsidi Ini Sektor Yang Merawan Resiko Merawan Kontraksi Ketika Ekonominya Jelek Dan Ketika KPR Yang Menengah Ke Atas Itu Sempat Restructure Itu Yang Paling Cepet Balik Normal Dibandingkan Dengan Yang Menengah Bawa Sehingga Sekarang BTN Terakhir Saya Bicara Dengan Emiten Fokus Ke Rumah Pengembang Yang Menengah Atas Kerjasama Dengan Pakuon Ciputra BSD Jadi Mereka Sudah Melihat Bahwa Market Ini Bagus Di Satu Sisi Saya Memang Sektor Properti Suka Kenapa Bukan Hanya Masalah Suku Bunga Turun Sejak Boom Komoditi Disposable Income Orang Di Luar Jawa Itu Naiknya Banyak Biasanya Larinya Kemana Belanja Properti Jadi Ini Sudah Sesuatu Yang Bisa Dilihat Kalau Lihat Properti BSD Dari Harga 900 Sudah 1180 Walaupun Sekarang Melemah Suma Rekon Dari 500 Ke 730 Tertinggi Ya Kan Itu Tahun Ini Loh Sudah Berapa Persen Jadi Sebetulnya Terlepas Dari Masalah IHSG Melemah Dan Sideways Opportunity Itu Masih Keletakan Kayak Gitu Kita Pinter Screening Aja Wah Ini Mantap Banget Tapi Tadi Aku Nanya Dari Awal Tadi Ngomong Belum Dijelasin Mengenai Warga 88 Teman Teman Penasaran Mau Ikutan Warga 88 Gimana Bisa Gak Itu Sih Gampang Sisa Buka Akun Disukor Minimal Isi RDN 50 juta Rajin Trading Yaitu Otomatis Udah Masuk Ke Warga 88 Jadi Kita Memang Kasih Jurnal Harian Kita Kasih Update Mulai Dari Pasar Pond Mau Dari Crypto Bitcoin Emas Sampai Soft Commodities Kita Sampai Update Dini Seperti Seperti Itu Oke Jadi Thank you Pasti Bayangin Teman Teman Cuan Troopers Yang Penasaran Gimana Tadi Kau Berat Mention Tentang Warga 88 Ada Stop Tic Nya Begitu Kan Dikasih Edukasi Juga Tentunya Dan Pasti Banyak Teman Cuan Troopers Yang Mau Tahu Gitu Gak Diskon 50 Juta Banyak Udah Sejak 2021 Semua Segitu Oke Ini Udah Mulai Banyak Pertanyaannya Mungkin Dari aku Tinggal Satu Aje Kalau Misalnya Kita Ngomongin Tentang Market Sideways Tadi Market Sideways Itu Jadi Lebih Enak Untuk Kita Trading Karena Atap Dan Resisten Saja Dan Kalau Misalnya Kita Ngomongin Sektor Lagi Nih Tadi Kan Kemarin Sempet Banyak Obrolan Mengenai Memilih Sektor Defensif Dengan Keadaan Seperti Sekarang Begitu Kan Jadi Contohnya Masuk Konsumer Atau Mungkin Banking Juga Kalau Koberan Setuju Gak Dengan Gini Konsumer Dan Banking Itu Sektor Cukup Menarik Untuk Dengan Keadaan Yang Sekarang Atau Mungkin Koberan Tipenya Yang Lebih Agresif Kali Atau Mungkin Ada Cara Sendiri Menganalisa Bahwa Ada Beberapa Sektor Lain Sebenarnya Lebih Menarik Boleh Dishare Pendapat Oke Kalau Bagi Saya Gini Kalau Kita Memang Tidak Biasa Mencari Saham Alpha Kita Bisa Cari Aman Dengan Sektor Defensif Apakah Itu Salah Enggak Gak Ada Cara Yang Salah Karena Kita Semua Ini Punya Risk Appetite Masing Masing Saya Sama Mas Joe Sendiri Kan Pasti Risk Appetitenya Beda Nah Kalau Kita Ngomong Sektor Defensif Kita Ngomong Apa Consumer Itu Dilihat INDF Sama ICBP Aja No Can Itu Di Warga 88 Kita ICBP Dari Harga Berapa Dari Sebelum Breakout INDF Juga Jadi Jadi Itu Pinter-pinter Kita Untuk Screening Dari 6.900 Kita Udah Baca Bahwa Ini Memang Soft Commodities Udah Bottom Jadi Kemungkinan Bagus Untuk INDF Dan ICBP Dan Kalau Kita Lihat Yang Berikutnya Defensif Yang Mungkin Bagi Beberapa Orang Selama Ini Gak Pernah Dilirik Yaitu Sektor Retail Nah Retail Ini Juga Menarik Karena Mereka Kan Tergeron Dari Masa Covid Yang Mereka Babak Belur Mereka Tetap Survive Akhirnya After Covid Mereka Mencatatkan Laporan Keuangan Yang Bagus Contoh Ini Kayak Napi Itu Kan Juga Laporan Keuang Bagus Nah Kita Contoh Juga Yang Sektor Retail Alfamart Itu Juga Terjaga Dan Itu Kalau Kita Manfaatkan Untuk Trading Juga Menarik Kalau Saya Pribadi Tidak Ada Salahnya Kita Main Sektor Defensif Itu Kita Main Alfamart Penyang Kita Main Mayora Di area Sandwich Penyang Simple Saham Kalim Keong Kalbe Farma Kalbe Farma Itu Rangenya Terjaga Banget 2020 Beli 21 50 Jual Kebang Aja Banget Jadi Apapun Pilihannya Tidak Masalah Kita Cuma 2 3 Kalau Konsisten Juga Jadi 20 30 Persen Gitu Tapi Tapi Kalau Saya Sendiri Saya Sendiri Kebetulan Memang Hobi Cari Alpha Jadi Yang Trading Untuk Di Zona Satwich Buat Kita Cari Cacat Cilok Ya Agar Tapi Saya Lebih Fokus Cari Alpha Oke Jadi Bener Kata Kobi Semuanya Itu Balik Ke Tujuan Keuangan Kita Dan Risk Profile Kita Masing Teman Teman Jadi Nggak Ada Yang One Size Fit All Juga Buat semuanya Tetap Teman-teman Di sini Harus Memperhatikan Kebutuhan Dan juga Limitasi Keterbatasan Kita Masing-masing Berbeda-beda Dan ini Juga Disclaimer Yang kita Obrol dari Tadi Teman-teman Tadi Tadi Berat Mencintang Alphamart Saham Jagohanku Aku sudah Masuk Dari 2002 Awal Sampai Sekarang Aku masih Pegang MRT Biasa Oke Ini Ada dari FNB Yang penting Cuan Mau saham Apapun Kita Setuju Banget Kita Mau profit Teman-teman Mau Cuan Langsung Aja Ikut Warga 88 Dijelasin Gimana Cara Join Nya Kalau Ada Bingung-bingung Mungkin Boleh Langsung Follow IG Nanya Langsung Aja Gimana Cara Join Oke Mungkin Kita Langsung Lompat Lompat Aja Kali Ya Oke Jadi Ada Yang Mau Nanya Dari Eni Dari Eni Bahas Tentang Tentang View Untuk SMGR Gimana Oke Sektor Semen Ini Terus Terang Sedikit Banyak Pasti Diuntungkan Dengan Pelemahan Batubara Karena Harga Pokok Produksinya Dia Pasti Turun Karena Untuk Klinker Semen Itu Butuh Batubara Nah Saya Pribadi Kalau Boleh Milih SMGR Atau INTP Saya Lebih Jenderung Milih INTP Kenapa Personal Preferences Saya Tidak Terlalu Nyaman Dengan Manajemen BUMN Ini Personal Preferences Tapi Bagi saya Sektor Semen Yes Ada Opportunity Dan Kalau kita Beli INTP Di area Sekarang Kepala 9 9800 Itu Cukup menarik Karena Stop loss 9000 Dan potensi 1500 Iya 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 Oke Thank you Kalau jawabannya Tadi buat Emi Pertanyaannya Dijawab nih Sama Kobernet Oke Mungkin Nextnya Mau nanya Ini aja dulu deh Mungkin yang Cukup umum Mungkin Banyak teman-teman Juga belum ngerti Pengennya Langsung Dengernya Penjelasan Dari Kobernet Alpha Itu apa Kalau maksudnya Maaf Tuhan Join Kobernet Mention Tentang Pemilihannya Lebih pilih Saham-saham Alpha Maksudnya Saham-saham Alpha Itu apa Itu Saham-saham Yang bisa Outperform Melebihi Average return Dari bursa Karena bisa Outperform Biasanya Karena ada Procure action Biasanya Juga ada Turnaround Condition Perbaikan Kinerja Secara mendadak Nah Itu yang Biasanya Yang saya Fokus Untuk cari Seperti itu Oke Ya Oke Untuk Lastri Sudah dijawab Sama Kobernet Pertanyaan selanjutnya Dari Lidia Niko Nanya tentang BBYB dulu deh Gimana nih Oke Nah Mungkin saya Bahas lebih Global dulu deh Sektor teknologi Ini adalah Salah satu Sektor Yang Kemungkinan Akan dapat Angin segar Dengan penurunan Suku bunga Ini dulu nih Karena Kita tahu Dengan kenaikan Suku bunga Banyak Startup Startup Banyak sektor Tech Yang Kesusahan Untuk Respond Jadi Kalau Teman-teman Tahu Ada yang Sampai Pilot Ada yang Sampai Layoff Ada yang Sudah Nggak Bisa Lanjutin Bisnisnya Sudah Cut Unit Bisnis Itu Karena Apa Karena Selama ini Mereka Cashflow-nya Dari Fundraising Ketika mereka Nggak bisa Untuk Operate Karena Apa Rata-rata Mereka masih Negatif Cashflow Operating Income-nya Negatif Mereka masih Dalam fase Bakar Kuit Nah Dengan Adanya Penurunan Suku bunga Ini ada Kemungkinan Orang akan Lebih mencari Opportunity Ke Risky Aset Salah Satunya Untuk Barang-barang Yang berhubungan Dengan Teknologi Walaupun Disini Orang akan Lebih Selektif Tidak Lagi Seperti 2017 Sampai 2020 Dimana Semua Startup Dan Semua Yang berbual Digital Akan Mendapatkan Uang Dengan Gampang Gitu Nah Jadi Kuncinya Apa Tech Ada Opportunity Tapi Tech Yang Profitable Nah Kembali Lagi Ketadi Pertanyaannya BBYB Dan Arto Nah Ini Sebetulnya Yang saya Ngomong Berlaku Untuk Semua Nggak Peduli BBYB Nggak Peduli Arto Nggak Peduli Tadi Ada Yang Tanya Kin Sorry Kok Kin Adi BPHI Itu Itu Semua Intinya Satu Bottom line Gimana Ke depan Kita Ngeliat Bisisnya Dia Seperti Apa Ya Kan Nah Kalau kita Tahu Memang Bisis Dia Dalam Potensi Untuk Menghasilkan Laba Yang Setara Dengan Market Cap Dia Ya Otomatis Itu Itu Akan Cukup Menarik Tapi Kalau Dia Hanya Naik Tanpa Didasari Fundamental Turnaround Yang Kuat Bagi Saya Itu Hanya Akan Menjadi Volatilitas Sementara Seperti Itu Jadi Kembali Lagi Mau Apapun Bank Digitalnya Mau Apapun Technya Kita Lihatnya Satu Based on Result Apakah Mereka Membaik Top Linenya Gimana Bottom Linenya Gimana Yang penting Itu Sih Ekosistem Mereka Sebagai Bank Digital Workout Nggak NPL Nya Gimana Bisa Nggak Mereka Bertahan Tanpa Harus Red Issue Lagi Untuk Kecukupan Modal Nah Ini Yang Harus Kita Lihat Jadi Nggak Cuma Sekedar Oh Ya Bank Digital Lagi Naik Pokoknya Asal Hajar Ya Nggak Apa Buat Trading Tapi Kalau Kita Hanya Lihat Faktor Teknik Ya Kita Biasanya Harus Main Lebih Cepet Ya Kayak Gitu Dan Harus Disiplin Seperti Itu Bener Bener Aku Setuju Baik Sama Kobanat Teman Teman Kalau Misalnya Kita View Ngelihat Bank Digital Secara General Lihat Dari Performancenya Dari Pertama Mereka Juga Begitukan Dari Tadi Based Result Based Result Gimana Begitukan Apakah Harus Lalu Write Issue Terus Begitukan Untuk Penting Buat Teman Teman Cuan Troopers Dalam Melakukan Pemilihan Atau Analisa Saham Saham Berbasis Digital Begitu Atau Bank Digital Juga Oke Thank you Banget Ya Koya Nih Ngomongin Tentang Growth Nih Mungkin Bisa Kali Kau Berat Bantu Ada Yang Nanya Tentang WNBR Unilever Bisa Kebali Growth Gak Gak Gimana Kalau Unilever 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 Bisa Kembali Growth Kalau Dia Agresif Akuisisi Merk Dan Produk Jadi Unilever Gak Akan Kemana Mana Selama Dia Tidak Menambah Ini Produk Tidak Menambah Yang Punya Brand Karena Penetrasi Shampoo Di kita Udah Maksimal Semua Orang Udah Keramas Setiap Hari Keramas Udah Pake Shampoo Ya Itu Udah Penetrasi Yang Maksimal Orang Mandi Sehari Dua Kali Penetrasi Sabun Juga Udah Maksimal Jadi Itu Udah Gak Bisa Group Yang Gimana Lagi Yang Bisa More Sophisticated Item Entah Itu Barang Yang Lebih Lux Atau Diversifikasi Product Itu Yang Bisa Dilakukan Selama Dia Gak Kesana Gak Gisa Contoh Sabun Dulu Sabun Orang Mungkin Pakainya Lux Life Boy Mungkin Dia Mulai Pegang Narek Yang Lebih Premium Gitu Kan Nah Atau Lini Lain Mungkin Kalau Dulu Orang Cuma Ngerawat Badat Sama Shampoo Cuma Untuk Unilever 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 Sudah Start Jadi Cara Bisnisnya Harus Beda Bisa Bisa Tapi Disupport Gak Dari Unilever Pusatnya Untuk Agresif Akusisi Brand Seperti Oke Kembali Di Atas 4000 Ternyata Kembali Tertekan Ke Bawah 4000 Kalau Mau Masuk Sekarang It's Oke Dengan Risk Cuma 10 rupiah 3940 break Kita stop loss Tapi Rewardnya Bisa Teks Kembali Ke 450 Dan 450 Jadi Risk Rewardnya Menarik Seperti Itu Oke Thank you Ko Bernat Untuk Jawaban Telkom Ini ada yang Bilang Unilever Harus Pake Artis Korea Katanya Buat Angkat Growth Bisa Tapi Bayar Artis Korea Juga Mahal Kali Kesini Lumayan Gede Juga Oke Ini Menarik Aku Penasaran Pengen Tahu Vini Dari Ko Bernat Mengenai Sektor Rokok Rokok Selalu Dibilang Sunset Industri Walaupun Sebenarnya Konsumsi Rokok Stabil Stabil Di Indonesia Bahkan Aku Dengar Beberapa Perusahaan Rokok Di Indonesia Itu Bagus Laporan Ko Bernat Tanggapannya Ko Bernat Gimana Musuhnya Rokok Itu Cuma Satu Bus Sribul Yani Pajak Jadi Kalau kita Ngomong Masalah Growth Masalah Dari Sales Itu Tidak Pernah Ada Masalah Rokok Tokio Itu Selalu Growth Mau Dikasih Harga Berapapun Rokok Itu Selalu Growth Tapi Kalau Jukainya Nambah Terus Ya Pasti Margin Mereka Semakin Berat Gitu Kalau Saya Simple Yang Punya Rokok Alternatif Ini Saat Ini HNXP Yang Sudah Mulai Rokok Elektrik Jadi Jadi Salah Satu Nilai Tambah Terus Apalagi Indonesia Penetrasi Rokok Murah Yat IPO Cuma Wismilak Nah Itu Juga Bisa Jadi Salah Satu Katalis Kenapa Kok Wismilak Naik Terus Ya Karena Yang Punya Rokok Murah Wismilak Dan Itu Juga Tercermin Dari Dia Laporan Keuangan Grudnya Juga Luar Biasa Bagus Gitu Dengan Harga Cuka Yang Terus Hanya Downgrade Rokok Mereka Nggak Berduri Rokok Apa Yang Menengah Atas Naiknya Ke Rokok Elektrik HMSP Yang Menengah Bawah Downgrade Nggak Mungkin Yang Menengah Bawah Lari Rokok Elektrik Ya Larinya Ke Produk Produk Yang Menengah Bawah Salah Satunya Memimpin Marketshare Rokokok Menengah Bawah Yat Wismilak Tepatir Tepatir Tepatir